Pada hari ini kita memperingati hari pelanggan nasional tahun 2023. Oleh karena itu, PLN menyajikan suatu acara di mana kami tadi konvoy kendaraan listrik. Anemo masyarakat Jawa Timur menggunakan kendaraan listrik semakin meningkat. Kendaraan listrik, kata komunitas motor listrik kosmik, Malfilan, Brilian, penting untuk menjadikan langit Indonesia kembali biru. Sebab polusi udara dari kendaraan BBM sudah sangat mengancam. Memakai kendaraan listrik, menurut Malfilan, juga sangat membantu masyarakat menghemat pengeluaran. Dari keuangan sangat jauh sekali ya, karena untuk menempuh jarak sekitar 40-50 kilo, itu di kendaraan saya cuma menemukan 750 rupiah. Yang mana kalau digantikan dengan pertahunan itu paling nggak habis 10 ribu kan untuk menempuh jarak seperti itu. Itu pun yang irit gitu, paling yang lebih boros ya bisa lebih gitu. Sementara itu senior manajer niaga dan manajemen pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Martin Darjalu Respati, pada Senin mengakui pengguna kendaraan listrik meningkat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya transaksi di SPKLU PLN. Anemo masyarakat saat ini dalam menggunakan listrik, kami memantauannya semakin meningkat ya, seiring dengan awareness atau kesadaran masyarakat untuk berkontribusi kepada lingkungan. Saat ini ada 58 SPKLU di 30 titik lokasi. Tahun 2022 tercatat 1.509 transaksi dengan konsumsi 22.488 KWH. Sementara tahun 2023 ini tercatat 4.206 transaksi dengan konsumsi energi listrik mencapai 48.565 KWH. Hermina melaporkan.